saya summary sedikit saja yang kemarin mungkin baru ada yang ikut saat ini sekarang kan sudah sesi ketiga dan keempat tentang doa syafaat profetik jadi nanti untuk doa syafaat profetik mulai sesi lima dan enam sampai satu sampai empat tentang doa syafaat jadi yang gak ikut kemarin arti doa syafaat adalah sederhana simple jadi kalau bahasa Inggris namanya intercession kalau pendoa syafaat intercessor itu adalah doa atau permohonan atas nama orang lain atas nama bangsa atas nama suku, atas nama keluarga pokoknya mendoakan atas nama orang lain permintaan yang mendesak untuk orang lain jadi pendoa syafaat adalah orang yang mengambil posisi orang lain atau mengajukan permohonan untuk orang lain jadi bukan selalu untuk saya untuk keluarga saya untuk usaha saya pekerjaan saya bukan saya 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 tetapi kita mulai menjadi lebih dewasa untuk juga memikirkan kepentingan orang lain dan mendoakan itu kepada Tuhan karena kalau fokus pada saya 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 terus itu hidup gak bahagia malah jadi susah gitu ada di satu seminar ini saya pernah dengar di Amerika Serikat seorang pesiater yang terkenal yang membawakan seminar maka ada seorang peserta bertanya saya ini depresi stres saya susah sekali postasi katanya maka apa jawaban si eh ahli ini psikolog atau pesiater ini maka dia berkata tadinya orang yang dengar wah nanti dia bilang udah dateng aja ke alamat saya teleponnya segini untuk dapet pasien baru gitu ya tapi pesiater terkenal ini berkata kalau engkau susah engkau frustasi depresi maka keluarlah dari kamarmu keluarlah dari rumahmu tolonglah orang yang lebih susah darimu maka ketika engkau yang menolong orang yang lebih susah darimu maka kesusahamu sendiri pun terangkat kalau kita memandang sekitar kita banyak gak orang lebih susah dari kita banyak jadi dengan kita mau menolong orang lain yang lebih susah dari kita maka kita kesusahan kita terangkat dan kita jadi bisa bersyukur ini juga terjadi di dalam doa jadi doa gak cuma untuk saya keluarga saya usaha saya ini saya itu saya tetapi kita mulai keluar dari saya kita melihat orang-orang yang susah di sekitar kita dan kita mendoakan mereka kepada Tuhan salah satu contoh yang sederhana Bunda Maria ke pesta nih ke pesta karena seneng ke pesta ih tiba-tiba dia lihat keluarganya ini kekurangan anggur gitu karena kan dia bisa masuk sampai ke dapur segala berarti diperkirakan katanya keluarganya yang bikin pesta dan Yesus sama teman-temannya lagi datang maka Bunda Maria menjadi intercessor menjadi pengantara Bunda Maria datang kepada Yesus tolonglah mereka kehabisan anggur dan Yesus menjawab belum waktuku dan katanya Tuhan Yesus menjawab waktu itu sebagai Tuhan belum waktuku perempuan bukan ibu dia menempatkan diri sebagai Tuhan tapi untung Bunda Maria orangnya gak sensi jadi kamu kok menyebut saya perempuan kan saya ibumu enggak tapi Bunda Maria berkata iya tolonglah mereka kehabisan anggur nah mengapa sekalipun jadi Bunda Maria menjadi pendoa syafaat ini untuk membawa orang kehabisan anggur ini dan kenapa Tuhan Yesus yang berkata belum waktuku tapi tiba-tiba mau menolong juga maka berapa tafsiran mengatakan karena kan hukum pertama untuk manusia adalah hormatilah orang tuamu supaya diberkati hidupmu dan lanjut umurmu maka karena Yesus harus melakukan menghormati orang tua sekalipun belum waktunya Tuhan Yesus mengubah air pembasuhan air pembasuhan itu zaman dulu kan di padang pasir mereka sepatunya kayak tali-tali gitu jadi kalau sebelum masuk pesta atau acara mereka ada air untuk membasuh kakinya dari pasir karena kotor kakinya kan dulu belum ada kayak Adidas Nike atau apa masih tali-tali sepatunya jadi mereka membasuh kakinya supaya kalau masuk ke tenda-tenda itu ke karpet-karpet atau apalah bersih nah air pembasuhan itu Tuhan Yesus ubah menjadi anggur yang lebih baik lebih manis dari yang mula-mula karena Bunda Maria menjadi pengantara pendoa syafaat tolong mereka kehabisan anggur makanya sekarang juga kita kan sering minta Bunda Maria menjadi pengantara pendoa kepada putranya Yesus ini singkat daripada yang minggu lalu sekarang kita jadi definisi doa syafaat adalah mendoakan orang lain jadi kita memposisikan diri kita seperti orang lain ini dan kita membawa kesusahannya kepada Tuhan kita akan lihat sekarang mulai di sesi tiga bagaimana cara berdoa syafaat ada dua belas aturan cara berdoa syafaat ini adalah hasil daripada konvenas konvenas jadi karismatik katolik kan sudah dari tahun 67 dulu itu selalu dibilang pembaharuan karismatik katolik tapi kalau sudah dari 67 udah gak baru lagi gitu maka para petinggi karismatik katolik mencari arahan dari Tuhan sekarang apa Tuhan SHBDR udah ini udah itu udah jadi udah gak baru lagi gitu maka Tuhan memberi hikmat biarlah karismatik katolik sekarang masuk di dalam doa syafaat profetik bukan hanya doa syafaat tetapi ada tambah profetik itu minggu depan kita akan banyak berbicara tentang profetik dan akan praktek tapi yang pertama bagaimana cara berdoa syafaat kita lihat lagi slide-nya terima kasih Rian yang satu berdoa dengan dan dalam kuasa roh kudus roh kudus adalah pelaku utama dalam doa syafaat boleh dikasih lihat ayat Roma 8 ayat 26 dan 27 Roma 8 26 dan 27 jadi ketika kita mau berdoa syafaat biarlah kita meminta pimpinan daripada roh kudus ketika penciptaan itu era Bapak dalam sorga manusia jatuh dalam dosa Bapak mengutus putra yang tunggal Yesus Kristus Tuhan untuk menembus dosa manusia dan akhirnya Tuhan Yesus setelah bangkit naik ke sorga dan Tuhan Yesus mengutus roh kudus maka sejak kenaikan Yesus ke sorga sampai Yesus datang kedua kalinya ini adalah eranya daripada roh kudus era daripada roh kudus maka di dalam doa syafaat roh kudus adalah pelaku utama dalam doa syafaat oke kalau begitu saya akan cari Roma 8 ayat mungkin mungkin nanti ada satu orang mungkin apakah Pat atau Nadine nanti kalau saya bilang ayat nanti tolong dicari dan dibacakan yang ini akan saya bacakan lebih dulu Roma 8 ayat 26 dan 27 ayat 26 demikian juga roh terima kasih Rian demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa tetapi roh sendiri berdoa untuk kita jadi ketika kita masuk di dalam doa itu jangan kita saya pinter berdoa saya sudah lama dalam Tuhan saya ini pendoa yang luar biasa dimana-mana saya jadi tim doa hati-hati dengan kesombongan rohani karena Lucifer diusir dari surga bukan karena bersinah bukan karena membunuh bukan karena berbohong tapi karena sombong mau meninggikan diri lebih daripada Tuhan jadi hati-hati dengan kesombongan rohani saya sendiri waktu persiapan ini saya sendiri merasakan masih harus belajar terus berdoa walaupun kita ikut banyak seminar doa tapi lebih penting kita praktekan doa dan yang saya rasakan benar-benar saya itu masih perlu banyak belajar tentang doa maka firman Tuhan berkata ini yang tulis ini Rasul Paulus Rasul yang hebat Rasul Paulus berkata demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita kita adalah manusia yang lemah sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa tetapi roh sendiri berdoa untuk kita izinkan di dalam doa syafaat pun kita merendahkan diri depan Tuhan terbuka supaya roh yang memimpin kita roh kudus yang memimpin kita roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus kita kembali lagi ke slide-nya jadi yang pertama jangan kita sok tahu atau sombong atau sok hebat udah lama menjadi hamba Tuhan pewarta pekerja Tuhan enggak tapi biarlah kita dengan rendah hati minta roh kudus memimpin kita di dalam doa karena roh kudus adalah pelaku utama dalam doa syafaat yang kedua berdoa sesuai dengan kehendak Allah maka nanti Tuhan akan memimpin kita untuk berdoa bukan semau maunya kita tetapi berdoa sesuai dengan kehendak Allah karena kadang-kadang kita berdoa eh enggak di dalam kehendak Tuhan jadi jadi minta roh kudus memimpin kita kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah yang ketiga berdoa sesuai dengan visi Allah bukan visi kita tetapi visi Allah walaupun Tuhan memberikan visinya kepada kita masing-masing panggilan terhadap kita masing-masing tapi biar kita berdoa roh kudus memberi kita fokus bukan visi yang ini visi yang itu tetapi visi Allah khusus untuk kita kita lahir original jangan kita mati jadi KW kita lahir ini ori dengan panggilan visi Tuhan masing-masing jangan mati jadi KW atau kopinya orang demikian juga gereja katolik ini sangat kaya gereja katolik itu sangat kaya dan memberi wadah untuk segala gerakan roh kudus contohnya ordo-ordo romo-romo ordo-ordonya itu banyak ordo daripada suster-suster juga banyak gerakan-gerakan juga banyak gereja katolik ini luar biasa kalau yang senang misalnya sangat fokus kepada Bunda Maria doa-doa Maria maka ada Legio Maria ada yang fokus kepada kerahiman ilahi hati kudus Yesus doa koronka maka ada yang apa namanya gerakan untuk hati kudus Yesus ada yang senang pendidikan pendidikan maka dia fokus kesana ada yang pertapaan ada yang seperti Mother Teresa sosial gitu ya semua diberi wadah oleh gereja katolik ada juga doa cara taise macam-macam maka kalau karismati katolik diharapkan kita menjadi pendoa syafaat profetik jadi kita fokus dengan visi yang Tuhan kasih pada gerakan karismati katolik dan kepada kita masing-masing gerakan karismati katolik itu sebenarnya kita adalah sekolah roh kudus kita belajar tentang roh kudus terus menerus karena ini eranya roh kudus kita mau dipimpin oleh roh kudus kita bukan hanya memiliki roh kudus tapi biarlah kita dimiliki oleh roh kudus tenggelam di dalam arus roh kudus rasul paulus berkata aku adalah tawanan roh jadi untuk karismati katolik itu fokusnya adalah sekolah belajar sekolah roh kudus kemudian sekolah pemuritan kristus bagaimana kita menjadi murid kristus dan yang ketiga sekolah misi sesudah dirimu diselamatkan jadilah saksi kristus biarlah kita fokus karena ada the power of focus contohnya sinar matahari itu ya kena kertas terik nih kena kertas biasa aja tapi ketika sinar matahari itu di tengah-tengahnya kita kasih kaca pembesar maka apa yang terjadi dengan kertas terbakar terbakar maka kita juga mesti fokus kepada panggilan Tuhan lewat organisasi yang kita ada dan juga lewat visi yang Tuhan kasih dan panggilan Tuhan kepada kita masing-masing jadi gak ngalorni dulu kesana kesini saya fokus karena urapan itu ada ketika kita melakukan khusus tugas panggilan Tuhan untuk kita misalnya untuk PD kita dan untuk kita pribadi kita melakukan panggilan Tuhan melakukan tugas Tuhan secara khusus itu dengan cara Tuhan dengan cara Tuhan maka dalam doa syafaat Tuhan akan apa ya berikan ilham atau ide-ide gitu tentang pelayanan dan juga tentang caranya caranya adalah karena kalau kita cuma tahu kehendak Tuhan saja tugas Tuhan itu gak cukup kita juga minta Tuhan caranya gimana Tuhan caranya bagaimana contoh Musa membebaskan bangsa Israel pakai tongkap belah laut merah tunjuk ke batu keluar air kalau Daud itu mengalahkan si Goliat pakai katepel atau ali-ali Tuhan kasih caranya begitu kalau terbalik misalnya Musa pakai katepel gak jadi laut merah itu terbelah juga kalau si Daud pakai tongkat untuk melawan gue lihat ya gak jadi juga maka biarlah di dalam doa kita minta Tuhan tolong Tuhan tugasnya apa kehendakmu apa caranya bagaimana Tuhan detail dan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Uskup Bandung mewajibkan seluruh romong setiap hari setiap hari sebelum bertugas mereka mesti berdoa berdiam diri di depan hati kudus Yesus untuk menimba kekuatan dari Tuhan untuk mendapatkan ide-ide dari Tuhan sehingga sepanjang hari itu mereka melayani Tuhan melayani umat bukan dengan kekuatan sendiri tetapi dengan kekuatan daripada roh ala roh kudus dengan cara-cara yang daripada Tuhan kita lihat slide-nya lagi jadi berdoa dengan pimpinan roh kudus maka kita akan diarahkan berdoa sesuai dengan kendak Allah berdoa sesuai dengan visi Allah kemudian berdoa dengan iman jadi kita kadang-kadang disuruh Tuhan itu yang gak mungkin dengan kekuatan kita sendiri maka kita perlu iman gak mungkin Petrus berjalan di atas air memerlukan iman gak mungkin Daniel disuruh nginep di gua singa yang singanya dibiarkan lapar itu perlu iman kebanyakan yang disuruh Tuhan pada rasul-rasulnya pada nabi-nabinya itu semua di luar batas kemanusiaan yang gak mungkin dilakukan hanya dengan kekuatan manusia saja itu udah benar-benar mesti melangkah keluar dari keterbatasan kita sebagai manusia dan masuk dalam ketidak terbatasan Allah kita kembali pada slide mantep Rian gunta ganti ini mantep nomor lima berdoa dengan kasih berdoa dengan kasih ya jadi biarlah kita minta Tuhan ini hatiku penuhi hatiku dengan hati maka akan melimpah dengan kasih maka pasti gak senang kalau ada dendam karena dendam adalah dosa dan menghambat doa syafaat maka kita sama seperti Tuhan Yesus mengampuni ratusan ribuan kesalahan kita biarlah kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita berdoa dengan kasih enam berdoa dengan belas kasih dengan belas kasih kita akan lihat ya ini Musa itu semua hamba-hamba Tuhan di kitab suci adalah pendoa syafaat mereka hidup bukan egois untuk diri sendiri tapi rindu untuk membawa kasih belas kasih kuasa keselamatan Tuhan bagi banyak orang kita lihat Musa kita akan baca keluaran 32 ayat 31 sampai dengan 32 keluaran 32 31 sampai dengan 32 mungkin ada siapa yang tolong bacakan untuk kita tadi itu tiga singer silahkan salah satu keluaran 32 ayat 31 sampai 32 lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata ah bangsa ini telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat ala emas bagi mereka tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu dan jika tidak hapuskanlah kiranya namaku dari kitab dari dalam kitab yang telah kau tulis aduh ini luar biasa luar biasa Musa menjadi intercessor pendoa syafaat bagi bangsa yang berdosa dia bilang Tuhan bangsa saya berdosa Tuhan membuat patung emas ini luar biasa kasih belas kasihan Musa dia berdoa sampai dia bilang selamatkan bangsa saya Tuhan kalau tidak coretlah namaku dari kitab kehidupan mu aduh itu apa enggak penuh belas kasih dan kasih Tuhan dan Tuhan akhirnya berkata enggak Musa kamu tetap selamatkan hanya yang berdosa saja yang harus apa namanya dihukum jadi bagaimana Musa tadinya Tuhan udah mau hancurkan seluruh bangsa itu tapi Musa bilang nanti orang-orang di Mesir bilang wah kau sengaja nih bawa ke Padanggurun kita mau dibunuh semua tolong Tuhan selamatkan bangsa Israel ini Musa menjadi pendoa syafat untuk apa namanya tanda petik meredam murka Tuhan dan sampai Musa berkata ampuni dosa mereka jika tidak hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis maka Musa adalah pendoa syafat yang penuh kasih dan belas kasih ada saya mendengar hamba Tuhan dia berdoa Tuhan engkau sudah menyelamatkan aku Tuhan tapi kalau misalnya dia seorang bapak dia bilang tapi kalau istriku tidak masuk di dalam surga pasti aku susah Tuhan kalau anak-anakku menantuku tidak masuk dalam kerajaan surga hatiku susah Tuhan kalau cucu cucuku tidak masuk ke dalam kerajaan surga hatiku susah dengan itu dia menjadi pendoa syafat untuk keselamatan keluarganya saya mendengar misalnya Ibu Tresu Harus dia berdoa untuk orang tuanya untuk keselamatan ayahnya 30 tahun dia terus berdoa selamatkan ayah saya yang beragama mayoritas negeri ini 30 tahun dia berdoa jadi memerlukan ketekunan juga belas kasih-kasih dan ketekunan kita teruskan kita lihat slide-nya berdoa dengan menyamakan diri dengan orang yang didoakan pendoa syafat memikul atau merasakan beban orang yang kita doakan dan situasinya ada saat-saat Tuhan minta pendoa syafat untuk bertobat atau mewakili yang didoakan meskipun pendoa sendiri adalah orang yang saleh contohnya Esther semualah banyak di kitab suci itu nabi-nabi mereka ini benar-benar pendoa syafat yang hidup bukan untuk diri sendiri tapi rindu keselamatan daripada Tuhan dialami oleh bangsanya ini Esther luar biasa dia budak dari kecil orang tuanya dibunuh dia menjadi budak dia dibesarkan oleh pamannya Mordekai dan akhirnya karena cantik dia terpilih untuk menjadi ratu dan dia tahu bahwa ada yang mau membunuh genocide bangsa Israel mau dibunuh oleh Haman maka Esther menjadi pendoa syafat sama seperti Musa mempertaruhkan nyawanya bagi bangsanya kita akan lihat ayatnya dari Esther adalah Esther 4 ayat 16 kitab Esther 4 ayat 16 silahkan salah seorang dari parsinger kita yang luar biasa tolong bacakan Esther 4 ayat 16 pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat disusan dan berpuasalah untuk aku janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya baik waktu malam baik waktu siang aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian dan kemudian aku akan masuk menghadap raja sungguhpun berlawanan dengan undang-undang kalau terpaksa aku mati biarlah aku mati kalau terpaksa aku mati biarlah aku mati maka ada berapa apa namanya gereja atau berapa pede yang melakukan puasa Esther yaitu tidak makan tiga hari lamanya jadi minum aja tiga hari mereka gak makan cuman minum aja puasa Esther biasanya untuk masalah-masalah berat daripada orang yang minta didoakan atau juga untuk masalah bangsa dan negara kita melihat Esther menjadi pendoa syafaat dia seorang ratu tapi hidupnya gak egois dia mau keselamatan Tuhan bagi bangsanya bahkan dia berkata karena waktu itu gak boleh ada orang tiba-tiba muncul di depan raja wah itu namanya kurang ajar tidak mengikuti etika orang yang muncul di hadapan raja hanya orang yang dipanggil raja jadi biasanya orang tiba-tiba muncul mau ketemu raja dihukum mati itu menyalahi aturan tapi karena waktunya mendesak gak bisa lagi sudah mau dibunuhin orang-orang Israel maka Esther mengajak semua ayo kita doa puasa tiga hari gak usah makan saya juga dayang-dayang saya di istana akan dan dia mau menghadap raja resikonya dia bisa dibunuh dan mati tapi dia rela dan dia berkata kalau terpaksa aku mati biarlah aku mati ketika Esther muncul di hadapan raja tiba-tiba raja kaget dan dia mengarahkan tongkat berarti Esther diselamatkan dan bertanya kenapa engkau muncul dan luar biasa caranya nanti baca sendiri di kitab Esther itu luar biasa Esther gak langsung bilang bangsa saya mau dibunuh enggak ada strategi dari Tuhan cara Tuhan yang dipakai oleh Esther baca sendiri deh jadi Esther empat tapi akhirnya bangsa Israel diselamatkan dan orang yang mau genocide memimpin pemusnahan suku bangsa Israel itu malah yang dihukum kita teruskan berdoa dengan kesatuan hati sehati jadi mati 18 ayat 19 jika dua orang di bumi meminta suatu maka Tuhan akan kabulkan jadi kalau kita berdoa bukan soal banyaknya soalnya kalau banyak nanti perang doa juga gak didengar sama Tuhan contoh ya contoh ada teman saya ini lagi mau gemuk dia kurus terus dia kurus terus ini waktu kami waktu masih muda lah kita kelembang ke desa-desa dia kurus sekali sedangkan saya dengan beberapa teman sibuk diet sibuk diet jadi waktu makan teman yang kurus ini disuruh berdoa makan kamu doa makan ya maka dia berdoa Tuhan berkatilah makanan minuman ini biarlah semua makanan minuman ini menjadi darah dan daging bagi kami karena dia perlu gemuk maka kita gemuk ini yang sibuk diet berkata dalam nama Yesus kami tolak kami gak mau jadi daging Tuhan kami maunya jadi kekuatan saja misalnya itu tanda petik perang doa lah ya ini sih ada kan yang lebih-lebih besar pernah ada satu kebangunan rohani lintas denominasi jadi ekumenik sehingga ada ruang-ruang doa disini ruang doa yang heboh banget disini doa yang silensium akhirnya mereka tuh saling kalau kita denger mereka rasa paling hebat doa mereka gitu kita gak seperti mereka Tuhan doanya kurang ini yang ini juga wah mereka tuh ribut sekali Tuhan yang ini wah itu kurang dipimpin roh kudus Tuhan akhirnya jadi peran doa aduh gimana ya jadi biarlah ketika kita masuk di dalam doa supaya menjadi satu ya itu biarlah roh kudus yang memimpin bukan e-i-d bukan kepentingan kita yang memimpin tapi roh kudus yang memimpin saya diberkati kemarin itu di Palangkaraya mendadak Bu Esther gak bisa sakit jadi terus saya tahu itu untuk anak muda saya minta kepemudaan di Jakarta untuk menolong pengajar SHBDR menemani saya ke Palangkaraya gak ada yang bisa si apa namanya yang ketua itu berkata wah gak bisa kita pulibuk puji Tuhan sudah mulai on site jadi wah laku semua nih pewarta muda Jakarta pengajar-pengajar gak bisa akhirnya saya telepon lah Ibu Jane sahabat di Surabaya apa ya namanya penasehat pembimbing mentor di HSM Ibu Jane aduh tolong saya saya masih ke Palangkaraya ini udah 220 peserta targetnya 150 SHBDR udah 220 sampai udah tutup udah gak cukup gedungnya masih orang mau daftar saya minta dua orang wah nanti saya cari ya udah mepet tinggal tiga hari akhirnya dapet dua orang yang satu cancel karena dia gak cocok waktu berangkatnya sehari lagi dapet jadi satu laki satu perempuan kami ketemu di Palangkaraya saya gak pernah pelayanan sama mereka gak pernah tapi luar biasanya ya kalau dipimpin oleh roh yang sama kita izinkan roh kudus memimpin dan tujuannya hanyalah satu untuk meninggikan Yesus memenangkan banyak jiwa bagi Yesus itu enak sekali pelayanannya seperti kita udah lama pelayanan sama-sama jadi masuk-masuknya tuh enak karena bukan dipimpin oleh pengalaman oleh pengetahuan kita oleh kehebatan kita tapi dipimpin oleh roh kudus karena memang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan dirinya sendiri tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan kita bertiga tuh enak banget masuk-masuknya tuh kayak gak usah bilang gini bilang gitu aduh luar biasa saya bilang kalian tuh dipilih Tuhan untuk datang kita melayani bersama-sama walaupun orang udah lama pelayanan sama kita tapi kalau gak satu roh dia gak mau dipimpin roh kudus gak enak gak enak tapi kalau kita melayani bersama-sama dengan orang-orang yang rendah hati yang mau mengizinkan roh kudus yang memimpin itu kita gak usah bilang begini gak usah janjian ini itu mengalir aja enak banget puji Tuhan puji Tuhan kita lanjutkan slide-nya jadi sehati itu bisa sehati hanya kalau kita dipimpin roh kudus kita egonya mengalah dan roh kudus yang memimpin kita bisa sehati kalau gak wah dua hati lima hati sepuluh hati berapa hati gak jelas visinya juga ngalor ngidul kemana-mana tapi izinkanlah roh kudus yang menjadi pemimpin kita sembilan berdoa dengan beban rohani dengan miliki beban pendoa akan ikut merasakan dalam roh sehingga pendoa akan berdoa dengan kuasa dan keyakinan yang besar tadi kita sudah lihat contoh-contohnya nomor sepuluh berdoa dengan penuh syukur dan memuji Tuhan ya kadang-kadang juga apa namanya Tuhan menjawab jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan untuk memuji memuji Tuhan untuk segala pertolongan dan pekerjaannya di dalam melalui hidup kita di dalam pede kita dan di keluarga kita nomor sebelas empat dimensi dalam doa syafaat jadi kita berdoa untuk intensi ayo-ayo kita kumpul kita berdoa untuk apa misalnya gitu kan untuk beberapa intensi kita kumpul kita doa dan adorasi yang B keberadaan being bukan doing doing nama being kan beda jadilah keberadaan kekudusan dengan misa kudus kita doa puasa di dalam misa kudus terus ketika kita menderita juga kita berdoa dan kita juga puasa gitu ya menyangkal ego kita untuk menaikkan doa-doa kita bagi kebutuhan-kebutuhan banyak orang dan mempersembahkan misalnya Abraham dia persembahkan atau Daud tuh banyak sekali ketika dia berdoa syafaat dia persembahkan korban-korban bakaran bagi kemuliaan Tuhan Abraham mempersembahkan anaknya tapi untung waktu dia mau persembahkan anaknya Tuhan bilang tahan ada domba yang terikat tanduknya di semak-semak belukar ambil itu ganti anak kita lanjutkan slide-nya 4D action Jericho March doa lokasi sekarang juga banyak gereja-gereja juga atau PD-PD melakukan doa lokasi yaitu waktu menyerbu Jericho Tuhan berkata makanya kita mesti minta cara Tuhan Tuhan berkata selama tujuh hari kelilingi kota Jericho marching di depan itu kelompok puji-pujian penyembahan nanti hari ke-7 putar lagi tujuh kali jadi hari pertama ke-2 sampai ke-6 cuma sekali putar tapi hari ke-7 putar tujuh kali dan di akhir kalian sorak-sorai maka rubuhlah tembok-tembok Jericho ini pertama kali ketika saya sekolah di London dibikinlah London March jadi berdoa lintas denominasi sama-sama berbaris melewati gedung-gedung pemerintahan melewati tempat-tempat jadi ketika lewat gedung misalnya gedung kejaksaan dilakukan doa syafaat supaya pengadilan apa-apa segala bisa adil ketika melewati gedung ini gedung itu melewati daerah yang hitam jadi berdoa sambil berjalan ada juga kadang-kadang yang sekarang saya lihat karena kalau di negara-negara yang enggak menyetujui seperti itu bisa bahaya nanti ya misalkan demo atau apa kalau baris rame-rame jadi kadang-kadang pakai mobil-mobil jadi pakai mobil didoakanlah peliling kota mobil ini terus berdoa Tuhan tolong Tuhan supaya supaya misal contoh ya supaya KPK ini Tuhan benar-benar ada kejujuran keberanian daripada Tuhan untuk membuka kasus-kasus Tuhan apalah misalnya contoh aja atau misalnya lewat gedung Menteri Keuangan gitu kan tolong Tuhan berikanlah hikmat kebijaksanaan dalam resesi ekonomi yang katanya akan global tolonglah Menteri dan seluruh jajaran yang mendapat hikmat kebijaksanaan dari Tuhan supaya bisa mengatasi dan bisa ada solusi-solusi dalam menghadapi krisis jadi doa lokasi itu berjalan dari lokasi ke lokasi entah jalan kaki entah naik mobil entah apa itu namanya doa syafaat tetapi sambil berjalan di lokasi-lokasi kita akan balik ke slide berdoa dengan gigih tanpa malu terus menerus push pray until something happen berdoa terus di dalam kehendak Tuhan bukan untuk kehendak sendiri tapi berdoa sesuai kehendak Tuhan dengan gigih sampai mendapat jawaban contohnya lah kayak ibu presuharsono dia berdoa untuk ayah 30 tahun lebih akhirnya ayahnya terima Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat di baptis dan menerima keselamatan di dalam Yesus ya selanjutnya slide sesi 4 tadi udah itu ya sesi 3 jadi kita berdoa syafaat itu caranya ada yang kadang-kadang begini ada yang kadang-kadang begitu pokoknya minta pimpinan roh kudus saja sesi 4 karisma roh kudus untuk perlengkapan doa syafaat yang efektif ya selanjutnya pelayanan doa syafaat berpusat pada dua penolong utama itu Yesus dan roh kudus kisah Rasul 1 ayat 8 roh kudus memberi kuasa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksi Yesus saksi bukan saksi gereja saksi pede saksi diri sendiri saksi organisasi tapi jadi saksi Yesus di Yerusalem Judea Samaria sampai ke ujung ujung bumi nah ini 9 karunia karismatis coba kita buka dalam firman Tuhan 1 korintus 12 ayat 8 sampai 10 kita ini waktunya sudah sedikit lagi memang kalau ini harusnya harusnya 1,5 jam ini 2 sesi jadi ini benar-benar kita kita squeeze kita summary aja ya lebih besar sedikit bisa coba mungkin ini ada 1,2 3 ayat ya 3 singer gantian ada yang baca ayat 8 ada yang baca ayat 9 dan yang baca ayat 10 silahkan silahkan sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan silahkan yang lain kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujijat dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernumbuat dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk memedakan bermacam-macam roh kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh dan kepada Ada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Puji Tuhan. Ini banyak nanti minggu depan akan kita baca. Tetapi yang akan saya bahas tentang bahasa roh. Kita lihat slide selanjutnya. Karisma untuk berdoa syafaat. Roma 8 ayat 26-27. Tadi sudah kita bacakan. Bahwa kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tapi roh kudus akan memimpin kita. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Karunia bahasa roh membantu kita berdoa syafaat. Karunia-karunia karismatis lainnya untuk mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi karunia-karunia karismatis lainnya akan kita bahas minggu depan praktek. Pasti roh kudus bekerja dengan luar biasa. Yang sekarang ini saya bahas adalah karunia bahasa roh. Membantu kita berdoa syafaat. Kita akan lihat 1 Korintus 14, ayat 2 dan 4. 1 Korintus 14, ayat 2 dan 4. 1 Korintus 14, ayat 2 dan 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Maka di Romal 8, ayat 26, dengan roh akan menaikkan doa dengan kelungan-kelungan tidak terucapkan. Karena kadang-kadang kita senang atau kita susah, bahasa kita terbatas. Tidak bisa sepenuhnya menceritakan kesedihan kita. Juga tidak bisa speechless menceritakan sukacita kita. Kata-kata manusia terbatas. Karena itu perlu bahasa roh yang dapat menceritakan kepada Tuhan, melampiaskan apa yang kita rasakan, kita doakan, lebih daripada bahasa manusia. Jadi kalau yang sudah bisa bahasa roh, nanti kalau lagi sedih sekali ya, sudah bilang gini, bilang gitu, masih sedih. Ketika berbahasa roh, itu kesedihan itu bisa tiba-tiba terangkat. Atau ada yang sukacita sekali. Kayaknya kita senangnya tuh, kata-katanya terbatas. Jadi kita memuji-muji Tuhan dengan bahasa roh, terasa terangkat gitu. Terasa sukacita yang luar biasa. Kita kembali ke Alkitab tadi. Et 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Rasul Paulus berkata, dari semua aku paling banyak berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi bukan show off. Ada kan orang jadi show off, kayaknya dikit-dikit bahasa roh. Enggak. Di depan manusia, kata Rasul Paulus, aku berbahasa manusia. Tapi kalau lagi sendiri atau lagi, pokoknya saya paling banyak berbicara bahasa roh, kata Rasul Paulus. Karena membangun diri sendiri. Kalau bernubuat, itu membangun jemaat. Dua-duanya penting. Saya pribadi, banyak berbahasa roh. Kalau saya lagi nyetir sendiri, wah saya banyak berbahasa roh. Kalau nggak ada orang atau apa, saya banyak berbahasa roh. Karena saya tahu, kata firman Tuhan yang adalah ya dan amin, itu membangun diri sendiri. Satu kesaksian kemarin di Palangkaraya, ada seorang, jadi kan karena orangnya banyak, saya merasakan roh kudus akan bekerja luar biasa. Jadi ketika pelayanan doa pribadi, kata Romo, suruh ke depan aja. Saya bilang, jangan Romo. Apa karena waktunya? Bukan karena waktunya, Romo. Kita kurang catcher. Nanti kalau dia jatuh, nggak ada catcher, bagaimana? Jadi lebih baik berdiri di depan bangku masing-masing. Minimal kalau dia rebah di bawah kuasa roh kudus, ada bangku yang menahan. Dan benar, satu anak dari Surabayang, perempuan namanya Lorenzia, dia berdoa, aduh bu, luar biasa. Saya berdoa di sini ya. Saya bilang, hati-hati berdoa, jangan didorong. Sentuh pelan aja kalau boleh, nggak kena. Jangan didorong. Jadi saya baru begini, tiba-tiba, dia rebah di bawah kuasa roh kudus, yang dua sampingnya ikut tiga orang langsung rebah. Untung ada korsi. Kalau nggak kan, aduh gimana? Nah jadi ada satu suster muda di tengah-tengah dia berdiri terus. Semua kan udah pada didoain, wah itu acara di kudeta roh kudus. Wah kesana manifest Tuhan melepaskan, membebaskan dari kuasa gelap, dari luka batin. Luar biasa. Tapi ini suster tetap berdiri aja ya. Mana dia baju putih lagi kan menonjol sekali. Terus ada yang bilang sama si Lorenzia ini, itu suster mau didoakan. Nggak ada yang berani doain suster. Tapi karena diminta, si Lorenzia, anak muda dari Surabaya, dia datang. Suster mau didoakan ya? Iya. Saya mohon izin ya suster, boleh mendoakan suster. Iya. Makanya Kak Lorenzia bilang, saya kan saya pegang dari belakang gini takut kalau dia rebah. Jadi saya cuma pegang belakang, kemudian saya doakan. Saya kan nggak tahu apa yang saya mesti doakan. Jadi saya berdoa basa roh aja. Baru saya mulai basa roh. Suster itu langsung. Udah nangis jadi-jadi jantan. Sampai, ya nggak tahu deh, hanya roh Tuhan kan yang tahu apa kesusahannya. Dia bilang, aduh saya nggak tahu mesti doain. Saya mulai berbasa roh dengan pelan. Karena hanya Tuhan yang tahu masalah suster ini. Nah, jadi akhirnya dia udah nangis-nangis, jadi si Lorenzia bilang, suster, suster duduk aja lah. Duduk aja. Nah, suster itu duduk, baru didoakan dia menangis sejadi-jadinya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana harus berdoa. Kalau kita punya basa roh, itu, jadi kita bisa berdoa aja basa roh. Habis kita nggak tahu. Dan roh kudus lah yang tahu apa yang dibutuhkan oleh orang itu. Dan roh Tuhan, roh Tuhan yang mengerti gitu apa yang dikatakan oleh roh kudus yang meluap dari dalam kita dengan basa-basa roh. Yang adalah salah satu karunnya roh kudus. Mungkin minggu depan kita juga akan berdoa. Karena waktunya udah sejam nih ya. Harusnya saya 45 menit aja, tapi udah sejam. Jadi minggu depan kita akan berdoa. Kita praktek. Yang ingin berbasa roh, kita berdoa. Mungkin tanya-jawab juga udah nggak sempet ya sekarang. Gimana Rian? Minggu depan aja semua ya. Sama kita akan praktek untuk berdoa syafaat profetik menggunakan karisma-karisma roh yang tadi kita sudah baca di 1 Korintus 12.8-10. Amin. Maaf, mungkin boleh doakan kita sebagai penutup dari firman Tuhan hari ini. Oke. Mari kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan ajarkanlah kami berdoa dengan pimpinan rohmu yang kudus dan kami rindu Tuhan. Untuk anak-anak ini, ada yang belum mendapat karunnya basa roh, akhirnya bisa mendapatkan biarlah mereka persiapan selama satu minggu dan juga sebelum satu minggu pun kalau engkau sudah mau mencurahkan, suka-suka-mu Tuhan. Dan kami sungguh berdoa kau berikan hati kami apa yang kau mau untuk Ima Godeh, Tuhan. Beritahu kepada kami, Tuhan. Karena Ima Godeh ini adalah milik-Mu dan kami bersyukur, Tuhan, untuk para pengurus yang tetap setia dan semangat untuk Rian, untuk Mia, untuk Patricia, untuk Nadine, untuk Rocky yang selalu hadir, untuk Shirley yang selalu membalas di WA Group, di WA Group, sehingga ya lumayan ada kehangatan sedikit, nggak seperti tembok yang dingin WA Group-nya. Dan juga untuk Daniel yang selalu mengumpulkan rungan harian, untuk Owen yang selalu mau meminjamkan tempatnya, dan juga untuk teman-teman, musisien yang tetap mau melayani. kami bersyukur untuk yang mau tetap melayani, dan kami berdoa, Tuhan, sesudah pandemi ini, kobarkanlah api rohmu yang kudus di Ima Godeh ini, Tuhan. Dan nyatakan kehendak-Mu secara jelas. Dan juga cara-caramu secara jelas. Karena kau berkata, kami bukan ekor, tapi kami adalah kepala. Kalau kami cuma mengekor orang buat ini, mengekor orang buat itu, kami rindu pernyataan daripada roh Allah, roh kudus. Karena memang kau menakdirkan kami menjadi kepala, bukan ekor. Berikanlah kepada kami kepekaan, akan rohmu yang kudus, dan ketaatan keberanian untuk melaksanakannya. Hamba sungguh berdoa untuk anak-anak yang hadir ini, Tuhan, menyatakan dirimu, Tuhan, nyatakan kuasamu, nyatakan kasihmu, supaya hati kami bergelora bagi Tuhan, sehingga kami boleh mencontoh Musa dan Esther yang berkata, Tuhan, selamatkan bangsa kami, Tuhan. Kalau tidak, kau boleh coret aku dari buku kehidupan, nanti tahun 2024 ada pemilu, Tuhan, selamatkan Indonesia, Tuhan. Pilih pemimpin yang berasal daripada Tuhan, yang penuh hikmat Tuhan, dan untuk kemajuan solusi yang cerdas bagi bangsa dan negara. Dan juga terima kasih untuk contoh Esther yang berani, Tuhan, untuk membela bangsanya, Tuhan. Dia tidak hidup egois, tapi berkata apapun yang terjadi, dia akan maju untuk membela bangsanya. Kalaupun dia harus mati, dia rela mati, Tuhan. Biarlah semangat ini ada pada kami, Tuhan. Semangat untuk penginjilan, untuk membawa banyak-banyak jiwa pada Tuhan. Keluarga besar kami, selamatkanlah Tuhan. Keluarga demi keluarga. Orang-orang dari kampung kami, selamatkan Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan kami, selamatkan. Biarlah kami menjadi keselamatan, berita keselamatan bagi orang-orang yang kau utus kami dimanapun kau utus kami. Terima kasih, Tuhan. Kami rindu dipakai, Tuhan, seumur hidup kami. Pakai sehabis-habisnya bagi kemuliaan nama. Berkati setiap anak-anakmu ini, Tuhan, yang hadir di OIN atau di Zoom. Dan kami sungguh berdoa kau jamah dengan kuasa roh Allah, roh kudus. Dan juga berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, keluarga mereka berkati. Dan kami mau sempurnakan ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. Mari kita sama-sama berdoa, Bapak kami. Kita buka, apa namanya, unmute. Kita akan berdoa sama-sama. Bapak kami yang di sorga, Bapak kami. Jadilah. Bapak kami. Bapak kami. Berilah. Dan ampunlah. Alhamdulillah. Seperti kami. Bapak kami. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan. Seperti pada permulaan. Selalu dan selanjutnya. Dan segala abad. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.